Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Ica, Serikan di Api Indonesia, yang akan mengantarkan Anda semua dalam seri Api Worthy Day Podcast yang sangat luar biasa bersama orang-orang yang luar biasa. Acara kali ini akan dipandu oleh Bapak Yusri Satriana bersama narasumber kita yaitu Bapak Nana Rambo. Beliau adalah penggiat usaha lebah trigona dari Banten. Beliau menggeluti usahanya dari titik nol hingga sekarang menjadi salah satu master trigona. Kali ini kita akan mendiskusikannya secara cerdas mengenai maraknya model kemitraan usaha lebah trigona. Langsung saja mari kita saksikan diskusi yang sangat menarik dengan Bapak Nana Rambo dipandu oleh Bapak Yusri Satriana. Selamat mengikuti, salam api Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semangat pagi untuk kawan-kawan perlembahan Indonesia dan di luar Indonesia. Kali ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Kartewel. Pak Kartewelnya Banten. Bang Nana atau istilah alias Bang Rambo ya. Populernya Bang Rambo nih. Padahal badannya tidak seperti Rambo. Tapi semangatnya seperti Rambo. Alhamdulillah. Selamat pagi Kang Nana. Selamat pagi Pak. Semoga di sana Kang Nana selalu diberikan kesehatan. Juga kebarokahan, sekeluarga. Dan tidak lupa rejeki yang melimpah ya Kang Nana. Juragan Tewel Banten kita nih. Tema yang akan kita bahas ya saat ini katanya terkait dengan investasi bodong nih. Emang sudah marak di Indonesia. Dan targetnya, objeknya itu, the world rigona nih Kang Nana katanya. Saya juga banyak masukan dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Polembang. Mungkin ya, mungkin Banten juga ya. Banten juga kelihatannya akan dimasuki oleh investasi bodong itu ya. Ya mudah-mudahan lah kita bisa memberikan edukasi ke masyarakat, pada calon-calon investor nih. Kita harus berpikir sih memang ketika mau investasi itu harus berpikir realistis ya. Jangan seperti halnya investasi budaya lebah, tanpa mengetahui ilmunya, dijanjikan dengan profit yang tinggi, akhirnya terliur dan tertipu lah. Banyak yang sudah tertipu kan. Coba mungkin apa yang diketahui oleh Kang Nana. Sebelumnya silakan kenalkan dulu. Mungkin teman-teman di dunia nyata ingin melihat siapa Kang Nana sebenarnya. Silakan Kang Nana. Assalamualaikum. Nama saya Nana Suryana. Disebutnya juga bisa dipanggil Nana Tewul. Saya tinggal di kampung Cipadang, desa Cipadang, kecematan Cileles, Kabupaten Lebak, Banten. Saya spesialis lebah trigona, jenis lebih sep. Kurang lebih ada 1.100 kurang lebih, Pak. Jenis lebih sep. Saya simpan di mitra-mitra atau misalkan tetangga-tetangga yang memang saya percaya, Pak. Terima kasih. Baik, Kang Nana nih, terkait isu nih, bukan isu lah, memang sudah menjadi viral ya. Katanya sekarang lagi maraknya investasi budidaya lebah trigona. Kalau nggak salah nilainya juga fantastis sekali. Yang biasanya kita kalau memaintainin sendiri, lebahnya itu ya nilainya tidak seperti yang disampaikan, yang dimintakan oleh si pihak perusahaan investasi ya. Sampai 1 juta lebih katanya. Padahal modalnya itu kurang lebih hanya sekitar 100 sampai 200 ribu kan, Kang Nana ya. Betul, Pak. Apa yang Kang Nana ketahui nih, tentang budidaya lebah trigona? Soalnya, yang disampaikan oleh si perusahaan tersebut, itu dengan mudahnya, dengan membayar satu stup atau satu kotak sekian, terus disimpan di rumahnya dengan jangka waktu 3 bulan, nanti setelah 3 bulan akan mendapatkan profit berapa persen itu kalau nggak salah ya lumayan juga kelihatannya. Makanya banyak para investor yang tergiur ya, dengan profit yang besar tersebut. Padahal setahu kita, yang namanya budidaya lebah itu kita sempurna mempersiapkan beberapa faktor, terutama pakan lebah kan? Pakan lebah memang harus kita siapkan, itu modal utama dari budidaya lebah, apalagi meliponi kultur. Itu lebahnya memang kecil, tidak bisa jarak jauh, berarti kan pakannya harus dekat sekali dan melipah banyak. Apa yang Kangana ketahui tentang investasi bodong ini, Kangana? Jadi begini, Pak. Memang waktu itu saya pertama itu memang saya juga nggak tahu itu ada yang minta ke saya itu sekitar 500 kotak, Pak. Nah, pas saya kirim itu, perkiraannya itu sebelum saya pulang dari ngirim itu, Pak, dia minta lagi targetnya itu buat Jawa Timur itu 25 ribu, Bali 10 ribu. Jadi kalau ternak, sebenarnya begini, Pak. Kalau buat investasi itu sebenarnya itu cuma membunuh lebah doang, Pak. Kenapa saya bilang membunuh lebah? Misalkan kayak di kota besar, ikut investasi, bunga nggak ada, sumber resin nggak ada, lingkungannya panas. Terus yang saya dengar itu, stup investasi itu nggak bisa dibuka, Pak. Dia di Sega khusus. Kalau dibuka, dia nggak dibayar, Pak. Oh, begitu ya? Iya, Pak. Nah, terus Kangana menyanggupi itu permintaan dari pihak investasi, perusahaan investasi itu? Oh, iya. Pertama itu, Pak, yang pertama itu yang 500 itu saya nggak tahu. Saya nggak tahu kalau itu buat investasi, cuman waktu itu kan dia memang langganan saya. Nah, udah pas saya pulang, diminta lagi, saya bilang, iya, nanti saya siapkan. Nah, saya cari, saya browsing-browsing, Pak. Saya cari informasi, nggak tahunya itu buat itu. Tapi sama sekali, saya nggak kasih sama sekali lagi. Sama sekali. Sampai 6 bulan ke depan, itu ada lagi, Pak, yang dari Solo, Ngawi, kalau nggak salah, itu bos besar juga. Dia minta barang sama saya tuh, satu minggu, 3.500 target. Saya langsung dikasih ATM-nya. Ini ada 2, kok. 2,5 miliar. Ini buat penana, siapin saya target. 3.500 per minggu. Saya nggak sanggup, Pak. Iya, iya. Iya, saya nggak sanggup. Terus? Berat, Pak. Ya, saya tolak, Pak. Itu biasanya pemenuhan waktu pertama, Kang Nana belum tahu. Yang belum tahu bahwa itu untuk penipuan, ya. Untuk penipuan. Anggap aja saya penipuan. Mohon maaf, saya bilang penipuan. Memang investasi ini tidak realis, tidak rasional, ya. Itu Kang Nana cari lebahnya di daerah mana saja. Saya dengar, sampai mencari ke daerah luar Banten, katanya. Betul apa nggak? Nah, begini, Pak. Jadi, saya itu kan sebenarnya kan udah... Nah, yang mau kiriman kedua itu saya tolak, kan, Pak. Sama sekali saya nggak kasih. Akhirnya dia itu minta ke anak buah saya, itu pemburu saya, Pak. Nah, dari pemburu saya itu... Nah, disitulah, Pak. Itu investor bos besar dari Kediri, itu datang ke Banten. Butuh duit berapa dikasih, Pak. Dikasih modal semuanya. Itu kalau nggak salah, itu satu bendera itu, satu bendera itu, satu pengiriman, satu mobil truk itu. Kan kalau dari sini, seminggu itu empat, Pak. Empat mobil truk, satu truknya itu sekitar... sekitar... sebuah ratusan atau dua ribu, Pak. Dua ribu stup bambu atau dua ribu stup kayu? Stup kayu, Pak. Oh, stup kayu. Itu dibawa ke daerah Jawa Timur, Tenggara, Nenak. Jawa Timur, Pak, Kediri. Yang pertama itu yang kooperasi... Ini saya melihat ini perusahaan, ya perusahaan jari-jadian investor, investasi ini banyak brandnya juga ya. Selain PT itu, ada juga PT siapa tuh? M atau lainnya mungkin banyak juga. Tapi nggak tahu apa ini satu... Satu jaringan, satu bos, atau memang beberapa bos ya? Coba. Kayaknya sih, kalau menurut saya gitu, Pak, ini kayaknya satu... 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 satu tujuan, Pak. Satu bos? Kalau satu bos saya kurang tahu deh, Pak. Kalau satu bos saya kurang tahu deh, Pak. Tapi ini kayaknya satu tujuan, dia. Hanya bos... Saya jelas ke tujuannya. Iya, satu tujuan. Soalnya kenapa ya? Bosnya beda-beda, Pak. Mungkin yang kesini mungkin agen atau kemarin, saya juga kurang tahu deh, Pak ya. Modusnya sama, ya? Modusnya sama. Cuma nama beda, produk sama, Pak. Iya, iya. Mungkin di atasnya satu bos kayaknya. Kayaknya sih, kayaknya. Pinter itu, Pak, profitnya. Kalau menurut saya, Pak, kalau buat investasi begitu, menurut saya, Pak, ya? Iya. Satu, hasilnya nggak mungkin, Pak, seharga... Jadi misalkan empat bulan itu nggak mungkin kita untung 400 ribu per kotak. Iya. Nggak mungkin, Pak. Itu kalau misalkan... Apalagi kalau misalkan PGTase, biar PGTase bagus, itu maksimal 100. Itu keuntungan per empat bulan, Pak. Satu kotak. Iya. 100 ribu. Jadi kalau misalkan, saya bilang, misalkan empat bulan, 400 ribu. Jauh, Pak. Mestan, ya? Ini tidak memungkinkan untuk dilakukan bisnis, ya? Ini jelas bisnis yang bodong, ya? Kalau seperti itu, ya? Ya, karena praktisi, lah. Karena paham tahu dari nol bagaimana berburu di hutang, terus memindahkan ke stup, dan bagaimana membangun vegetasi tanaman, juga membuat lingkungannya menjadi adaptif bagi lebahnya. Karena lebih paham, tuh. Jadi kalau memang konsep seperti itu tidak realistis, ya, karena ya, untuk dilakukan, ya? Betul, Pak. Jadi itu, kalau menurut saya sih, memang istilah ini money game, atau ya gimana lah, yang jelas ada. Kedepannya akan dirugikan si pihak investor, apa investor, jelas. Apalagi kata Kang Nana tadi, ketika segelnya itu rusak, itu tidak dibayar sama sekali. Enggak, Pak. Berarti rugi aja si investor, ya? Rugi, mah. Cuma nggak dapet keuntungan, Pak. Oh, gitu. Nggak dapet keuntungan doang. Berarti bisa dijual lagi? Ke dia? Buyback, kalau buyback itu bisa, Pak, cuma modalnya doang, Pak. Ya, masih mending lah kalau modalnya kembali juga. Tapi modalnya nggak kembali. Iya. Iya, kalau... Tapi kadang-kadang suka diituin, Pak, nanti, atau belum siap, atau gimana sih. Banyak alasan, Pak. Iya, iya, iya. Dari dari narasumber yang udah kekena, Pak. Iya, iya, iya. Ya, pastilah. Karena kan nggak mungkin juga harganya. Karena kalau jual berapa, Kang Nana? Satu stup itu? Saya paling murah itu Rp85.000, Pak. Itu standar. Rp85.000? Rp85.000 standar. Itu kalau Rp125.000 itu super, Pak. Itu yang harga invest perusahaan itu berapa? Yang super atau yang standar, Pak? Yang harga invest atau, Pak, itu memang kadang-kadang di sini juga di satu koloni bambu itu, kalau waktu zaman itu satu koloni satu koloni itu dibagi tiga, kadang-kadang dibagi empat, Pak. Satu bambu. Dibagi dua, tiga kotak. Terus ratunya gimana, itu? Iya, Pak. Iya, kagak tahu, Pak. Waduh. Ini sebelum disampaikan, Kang Nana, nih. Sebelum disampaikan. Coba sampaikan. Boa itu kan tidak sesuai dengan teknik budidaya. Betul nggak? Betul, Pak. Ada ratunya, ada pekerjanya, ada pejantannya, ada sarangnya, ada telurnya, kan. Ada brudnya di situ. Baru bisa dikembangkan. Kan gitu, kalau satu stup dibagi tiga, gimana ceritanya, coba? Itu perlu disampaikan oleh Kang Nana, nih. Ke masyarakat kita. Masyarakat yang tidak paham dengan budidaya. Coba tolong sampaikan. Iya, iya, Pak. Pada masyarakat yang misalkan yang ikut investasi, memang harus hati-hati, Pak. Hati-hatinya itu kan kalau misalkan dari perusahaan itu, memang kita ada yang bisa dilihat, ada yang langsung disegel, Pak. Jadi, kadang-kadang yang dilihat itu kadang-kadang nanti dituker sama yang dituker sama perusahaan itu yang tadinya bagus, super, jadi lemah atau gimana. Jadi, supaya memang dia supaya terkendalanya, wah, gampang nih. Bisa nggak bayar. Bisa aja begitu, Pak. Cuma yang saya dengar nih, yang investasi yang PT yang baru ini, itu kolonnya harus super. Dari sini, Pak. Itu mungkin yang kemarin itu yang bisa yang bisa jadi dua sampai tiga koloni itu, satu bambu itu, itu mungkin dikarenakan udah collab perusahaannya, udah nggak bisa bayar, ayo dia terus masukin, Pak. Sampai mungkin udah rencananya itu dia mau kabur kali, Pak. kemungkinan itu. Biasanya dicek, Pak. Yang pertama-tama itu dicek. Kok kesini-kesini nggak dicek, Pak, terakhir, Pak. Kalau terakhir udah nggak dicek, kalau menurut saya, Pak, itu kayaknya dia udah siap-siap mau kabur itu, Pak. Ya, mungkin indikasinya seperti itu, ya. Pastilah. Karena mereka harus membayar kewajiban, kan. Ya, soalnya membuat kewajiban harus berbohong juga kepada investor yang baru, kan, gitu, ya. Ya, akhirnya terakumulasi, akhirnya ya dia akan lepas dari tanggung jawabnya. Nah, ini terkait dengan ekologi juga, nih. Betul, Pak. Kalau lebah kita diambil terus dari hutan, di eksploitasi, hanya untuk sebuah bisnis yang memang nggak kecil bisnis ini, besar. Ini sampai miliaran rupiah ini kelihatannya. Puluhan miliar kelihatannya juga. Betul, Pak. Akhirnya lembah-lembah di hutan, terus di perkampungan itu habis kelihatannya. Saya di Sukabumi. Itu sampai susah mencari itu. Karena ada tim dari Banten. Tim berbunuh dari Banten, terus dari mana-mana yang semua mau eksploitasi lebah privacy. Sehingga, kalau menurut saya, tidak akan seimbang kondisi alam. Itu mungkin ya Kang Nana bisa memberikan edukasi, baik di Facebook atau di media sosial lainnya, sampaikan. Karena Kang Nana pernah berhubungan dengan pihak perusahaan yang akan memberikan investasi itu. tolong disampaikan bahwa ini memang tidak benar. Tidak benar. Akan merusak segalanya. Merusak tatanan ekonomi, lingkungan juga. Ya, akhirnya mental juga kelihatannya. Karakter orang kan berubah juga seperti itu. Tapi di Banten sekarang masih ada yang seperti itu ya Kang? Kemarin itu sekitar lima bulan, Pak. Udah udah collab ya, Pak. Udah gak main lah, Pak. yang tadi main udah hancur semua. Punya utang, punya ini, punya ini, udah hancur, Pak. Itu lima bulan yang lalu, Pak. Sekarang ini ada lagi. Udah harus menyiapkan satu minggu itu buat PT. M kotaknya lebih besar, Pak. Itu kok gak salah? Hampir 7.000-8.000, Pak. Seminggu. Dia ada orang yang punya di cabang. Buka cabang Banten, buka cabang Sukabumi, buka cabang Bogor. memang dia yang utamanya itu pertamanya di Bandung, Ciamis, sama Cirebon, Pak. Sekarang dia ada juga, sama. Sebutkan aja perusahaannya apa, Tukang Anak? Kemarin yang saya dengar itu memang ini kan disebutnya kan memang kita juga kan belum bisa bilang ini penipuan, Pak ya. cuman memang investasinya ini memang sistemnya ponzi. Itu banyak lah, Pak. Di Facebook itu banyak yang begitu, Pak. Iya, iya, iya. Lagi booming soalnya, lebah. Ini saran Kang Nana buat para pelaku, pelaku ya, pelaku bisnis baik yang perusahaan yang menerima investasi maupun para investor, ini saran Kang Nana apa nih buat mereka? Yang pertama buat perusahaan dulu deh. Buat perusahaan dulu. Saran Kang Nana tolong disampaikan. Ya, saran saya buat perusahaan saya minta tolonglah. Ini kan lebah ini kan lebah penyerbuk. Kalau lebah ini mati, kayaknya dunia ini pasti mati, Pak. Pasti. Soalnya kenapa? Ya, buah-buahan kadang berbuah, Pak. dikarenakan memang gak ada penyerbukan. Kalau ini buat perusahaan, kalau misalkan memang itu ya yang halal-halal aja lah. Sadar lah ya. Sadar lah, Pak. Yang buat perusahaan ini, kalau memang niatnya baik ya, silahkan namun niatnya udah gak baik ya, segera hancur lah, Pak. Ini buat perusahaan ya, Pak. Saya doain aja biarin lah. Kalau buat masyarakat, sekarang begini masyarakat yang ikut, mau ikut investasi, kita pikir dua kali. Nyari duit itu susah, Pak. Di kampung ini, di saya nih, kalau mau duit 50 ribu itu harus macu satu hari, Pak. Ya. Sekarang gitu. Banyak yang terobsesi, banyak yang sama emosi, napsu, dikarenakan, wah lumayan nih profitnya 400 ribu, akhirnya bisa jual sawah, jual kambing, jual sapi, jual kebun, akhirnya collab. Kenapa collabnya? Kalau saya pikir, Pak, itu modal satu kotak itu, kita kalau mau balik modal itu, Pak, itu harus satu tahun, Pak. Ya. Harga 1,2. Profitnya per 4 bulan, eh, per 3 bulan, misalkan, atau 4 bulan, 400 ribu, itu harus mau balik modal juga, Pak, harus satu tahun. Kecuali yang pinter, baru ada, misalkan nih, Pak, ya kalau mau pinter nih, baru ada, kita ikut, baru panen, udah biasa panen, buyback. Tapi tetap kita sama aja makan duit yang begitu, kalau kita udah tahu, Pak. Duit haram, Pak. Ya. Ya duit orang, kan? Duit investasi orang yang baru ditimpalkan ke kita. Duit orang, Pak, benar. Ya, jadi sarankan anak kepada para calon investor, ya, agar berpikir jernih, cerdas, realistis, ya. Jangan sampai tergiur dengan apa yang dipromosikan. Wah, profitnya sekian. Memang saya juga mendengar dari teman-teman di Jawa Barat, teman-teman dekat saya, Pak, ini ada investasi, ini, caranya seperti ini. Akhirnya memang ada yang tergiur, ada yang ikut. Dia, kalau nggak salah, pensiunan, baru pensiun, dapat uang pensiun, uangnya dimasukin ke sana semua. Dia cerita, betul, Pak, saya udah dapet profit nih. Tiga bulan, sekian. Malah si profitnya itu tidak diambil. Ditimpalkan lagi. Dengan harapan akan mendapat profit yang lebih besar lagi. saya udah ingatkan. Betul, Pak. Nanti ini akan, ini kan hanya sebuah, apa, untuk merangsang. Dan untuk memperlihatkan ke calon investor yang lain, bahwa itu sudah dibayar, sudah mendapat profit. Akhirnya, dan otomatis dia akan mempromosikan itu. Jadi, saya sih menghimbau sama seperti Kang Nana, ke pelaku ya. Pelaku usaha, tolong sadar, tolong jangan merugikan orang lain, karena ini bisnis yang betul-betul tidak realistis. Tidak secara matematis itu di luar. Sangat, sangat, apa, luar biasa lah. Ketika bisnis sekian, profit sekian. Tolong beberapa perusahaan, Anda sadar, Anda segera mencabut usahanya, karena bagaimanapun ketika nanti ada unsur penipuan, kriminal itu akan diproses secara hukum. Saya heran juga memang ada beberapa orang yang para pejabat, terus para, orang paham, yang paham tentang bisnis, banyak yang tergiur. Tapi yang jelas mereka tidak tahu ilmu. Makanya ilmu budaya itu penting. Penting sekali mereka ketahui. Karena dari dasar itu, dia akan berhitung, oh mana mungkin saya pelihara aja hasilnya sekian, kok ini tiba-tiba dengan menghasilkan sekian. Betul kata Kang Nana tadi, 4 bulan itu 100 ribu dengan catatan vegetasi bagus, kan? Apalagi kurang, bayangin. Betul, Pak. Mungkin tidak 100 ribu, apalagi ini di tengah kotak, di mana simpan. Yang penting ada fisiknya, ada kotaknya. Segal tidak rusak, akan dibayar. itu hanya permainan saja, permainan uang. Jadi, untuk membayar keuntungan, dia harus menipu banyak orang lagi. Nanti untuk membayar yang kedua, dia harus menipu banyak orang lagi. Untuk para investor, kalau pengen sebelum berinvestasi, harus tahu ilmunya. Nanti silakan kontak pakarnya, praktisnya, seperti Kang Nana ini, beliau memang sudah paham di belidaya lebah trigona. Jadi, silakan menghubungi beliau. Nanti ada nomor kontaknya di deskripsi. Silakan. agar bapak, ibu yang mau berinvestasi itu paham. Lebih baik pelihara sendiri. Karena kalau pelihara sendiri akan tahu. Akan di samping mendapatkan profit juga mendapatkan ilmu. Ilmu budidaya. Betul kan Kang Nana? Mungkin ada tambahan dari Kang Nana? Betul. Kalau tambahan dari saya pak, ya semoga saja pak. Misalkan masyarakat lebih cinta lingkungan lah pak. Lebih lebih peka ke lingkungan. Ya lingkungan kita sekarang sudah begini pak. Ya seenggak-enggaknya setiap seminggu sekali nanaman bunga lah pak buat oksigen kita nih. Kayaknya sih lama-lama habis nih pak ininya. Lingkungan kita sudah hancur. Kalau misalnya kita masa bodoh ya pak ya. Kalau kita masa bodoh ya hancur lah. Kenapa pak? Oke terima kasih Kang Nana atas masukannya juga saya menghargai Kang Nana karena sudah pernah berhubungan dengan mereka ya. Jadi Kang Nana lebih paham. Jadi terima kasih. Mungkin cukup sekian diskusi terkait investasi bodong trigona. Saya Yusri dari Asosiasi Pelabuhan Indonesia mengucapkan terima kasih pas perhatiannya di Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Badabuh Man Masuk 20 Save Eric Marie govern moon Warahmatullahi Terima kasih.